Hai Sobat Great, nama Gibran memang sedang ramai di media sosial nih. Pasalnya informasi bahwa Gibran ditangkap polisi sudah mulai menyebar. Takut namanya tercoreng, Gibran Raka Buming berikan klarifikasi. Informasinya ada dalam video berikut ini. Mendengar berita tersebut beredar di masyarakat, putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming langsung gerak cepat menjelaskan fakta sebenarnya. Seperti yang diketahui, nama Gibran Raka Buming mulai melejit sejak Jokowi menjabat sebagai presiden. Tak berhenti di situ, nama Gibran Raka Buming semakin disorot karena ia naik jabatan sebagai wali kota Solo. Dengan beragam gebrakan yang dilakukan, tak heran jika perhatian Gibran menuai antusiasi dan pujian dari masyarakat Solo. Salah satunya, kabar buruk baru-baru ini yang mencatut nama Gibran. Rupanya, terdapat berita miring yang menyeret nama Gibran nih Sobat Kri. Dalam unggahan Instagram pribadinya, pada Jumat 10 Februari 2023, Gibran mengungkapkan hal tersebut. Usut punya usut, belakangan ini ramai dikabarkan bahwa Gibran ditangkap polisi Arab Saudi karena membentangkan bendera partai di depan Masjid Nabawi. Berita tersebut langsung cepat diklarifikasi oleh Gibran Raka Buming. Gibran Raka Buming lantas menjelaskan bahwa sosok Gibran yang ditangkap polisi adalah Gibran putra dari Ketua DPRD Karawang. Mohon izinkan saya untuk klarifikasi mengenai pemberitaan di beberapa media. Melalui postingan ini, saya ingin mengklarifikasi bahwa Gibran yang dimaksud di berita itu Bukanlah saya, melainkan Gibran putra dari Ketua DPRD Karawang yang membentangkan bendera MP Demokrat di Masjid Nabawi. Terang Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming juga meminta masyarakat agar tidak panik melihat kabar yang beredar. Nah kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung komen ya. Terima kasih telah menonton!